Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, Sir, and Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2831. Pada saat ini, Arrington sedang memegang bubur dengan biji-bijian besar. Menyedotnya ke dalam mulut. Mengunyah biji jagung yang agak keras dengan nikmat. Dia datang. Siapa sangka bubur dari butiran kasar akan sangat berbeda rasanya. Saat dia berbicara, dia mengambil roti daging seukuran kepalan tangan dan menggigitnya. Sementara mulutnya penuh minyak, dia juga menggigit isian daging di dalamnya yang lebih besar dari bola pimpong. Enak, enak, Arrington berkata dengan senang hati. Dan dalam suasana hati yang sangat bahagia. Dia keluar kali ini, dengan cepat dan lancar menyelesaikan tugas yang diberikan oleh putaran dengan cepat dan lancar. Dia sudah membantu pemenuhan kebutuhan mendesak, yang bisa dianggap sebagai kemenangan. Oleh karena itu, wajar saja berada dalam suasana hati yang sangat baik. Sekarang dia tinggal membawa semua keluarga Harker ke Sudbury. Tuannya pasti akan lega. Saat dia berpikir dengan gembira, Holden dan Yasita berjalan dengan cepat. Begitu Arrington mendongar dan melihat keduanya, dia terkejut dan berkata dengan senyum tersanjung, Oh, Tuan Harker. Ya ampun, Yasita juga kembali. Luar biasa, aku bisa mengundang Yasita untuk keluar lagi. Tuan Shulz akan sangat senang. Arrington tidak terlalu memandang keluarga Harker. Di matanya, keluarga Harker hanyalah pelayan keluarga Shulz. Mereka hanya bisa mendapatkan pijakan dengan berkelahi dan membunuh. Sedangkan dirinya, meskipun dia juga seorang pelayan, dia setidaknya adalah nomor satu di antara para pelayan. Dengan kata lain, keluarga Shulz memiliki begitu banyak anjing, dan dialah yang berstatus paling mulia. Dia hanya memandang tinggi Yasita. Karena Yasita adalah wanitanya Shulz, Tuan keluarga muda Shulz. Lebih penting lagi, istri pertama Shulz, Helen, telah memutuskan untuk menceraikan Shulz. Setelah kecelakaan mobil yang direncanakan oleh lelaki tua itu, dia pasti akan menarik garis yang jelas dengan keluarga Shulz. Jika suatu hari Seldon kembali, mungkin ada tindak lanjut dengan Yasita. Justru karena inilah Arrington merasa agak tersanjung terhadap Yasita. Ketika Yasita melihat Arrington, dia menyapa Arrington dengan nada suam-suam kuku. Halo, kepala pelayan keluarga Shulz. Arrington terkekeh, dan buru-buru berkata, Yasita, bertahun-tahun kita tidak bertemu. Yasita mengangguk. Ya, sudah lama. Arrington tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan keluar dari gunung lagi. Sungguh mengejutkan, Holden di samping berkata dengan tenang, Arrington, tolong laporkan kepada Tuan Shulz saat kamu kembali. Keluarga Harker tidak dapat bekerja sama dengan keluarga Shulz. Mohon maafkan saya. Ketika Arrington mendengar ini, dia tercengang dan bertanya, Tuan Harker, lagu apa yang kamu nyanyikan? Bas konvoy akan segera tiba. Holden mengembalikan cek 1 miliar yuan kepada Arrington, dan berkata serius dengan, saya baru saja katakan, keluarga Harker tidak akan bekerja sama lagi dengan keluarga Shulz. Artinya, kami tidak akan pergi ke Sudbury. Jadi, tolong kembalikan uang ini kepada Tuan Shulz. Arrington tiba-tiba menjadi cemas, dan berkata, Tuan Harker, Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda. Kita telah membuat kesepakatan. Kamu tidak bisa mengubah apa yang sudah kamu katana. Pada saat ini, putra tertua Holden, Yufin, juga berkata dengan getir, Ayah, Kepala Pelayan Shulz benar. Keluarga Harker selalu menepati janji. Kita tidak bisa mengingkari janji kali ini. Holden berkata dengan dingin, Yufin, kamu tidak perlu berusaha membujukku. Aku telah mengambil keputusan dan aku tidak akan pernah mengubahnya. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Arrington, berkumpul, dan berkata, Arrington, Bas tiba sebentar lagi. Jadi silakan kembali dengan Bas itu sendiri. Aku tetap di sini. Maafkan aku. Bab 2832. Melihat sikap tegas Holden, Arrington tiba-tiba panik. Dia tidak tahu mengapa lelaki tua ini, Holden, tiba-tiba berubah pikiran. Dia tidak tahu bagaimana harus melapor kepada Tuan Shulz saat kembali. Dengan wajah sedih dan penuh permohonan, dia mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Tuan Harker, Anda belum puas dengan uang. Tidak masalah. Jika Anda tidak puas, Anda bisa menaikkannya. Tuan kami berkata bahwa 2 miliar hanyalah harga niat. Kalau Anda tidak puas dengan ini, Tuan Harker, Tuan Shulz masih dapat meningkatkannya menjadi 3 miliar. Bagaimana menurut Anda? 3 miliar. Yufin di samping menjadi gila. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa konsep 3 miliar itu. Dia hanya bisa membayangkan dapat langsung menambahkan setengah dari ilusi asli 2 miliar. Rumah mewah di seluruh dunia dapat dibeli menjadi lebih besar. Dan kapal pesiar mewah bisa lebih besar. Jet pribadi juga bisa bertambah ukurannya. Yufin menatap ayahnya dengan mata merah. Dan berkata, Ayah, mengapa kamu ragu ini 3 miliar? Holden berkata dengan dingin. Bahkan jika itu 30 miliar, Saya tetap menolak. Arrington terkejut. Awalnya, Dia mengira jika Holden tidak puas dengan 3 miliar, Dia akan menaikkannya sedikit lagi. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu naik sama sekali. Ekspresinya menetap angsur menjadi suram. Dia mengangguk berat. Dan berkata, Ya, ya, kalian keluarga Harker sangat luar biasa. Setelah itu, Dia menunjuk Holden, Menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Harker, Saya akan mengingat kejadian ini. Anda sebaiknya tidak menyesal akan menghadapi konsekuensinya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Holden dengan tegas berkata, Jika Anda ingin mengingat, Ingat saja. Saya, Holden, Jangan pernah ragu-ragu. Setelah selesai berbicara, Dia menamparkan meja dan berkata dengan dingin. Penjaga, Antartamu kita keluar. Tidak perlu. Arrington menggertakkan giginya dan berkata, Aku bisa pergi sendiri. Setelah selesai berbicara, Dia menatap Holden dengan getir, Dan meninggalkan ruang makan tanpa menoleh ke belakang. Yuvine menghentakkan kakinya dengan cemas, Dan berseru, Ayah, Apa kamu sudah gila? Kita tidak bisa menyinggung keluarga Shules. Holden berkata dengan dingin, Saya kepala keluarga Harker. Saya akan menanggung semua konsekuensinya. Mengetahui dia tidak dapat membuju ayahnya. Yuvine berbalik dan berlari mengejar Arrington dengan tergesa-gesa. Arrington keluar rumah keluarga Harker dengan perasaan kesal. Tepat ketika konvoy bus dan truk tiba. Begitu bus berhenti, Arrington melangkah dan berkata langsung kepada pengemudi, Hanya saya. Langsung ke bandara. Ketika pengemudi terkejut, Yuvine memasang ke depan, Menopang kusen pintu bus, Dan berkata kepada Arrington di atasnya, Pelayan keluarga Shules, Tenang. Tenang. Arrington memelototi Yuvine dengan marah. Aku sangat marah. Keluarga Harker sekarang hebat. Kita lihat saja. Yuvine buru-buru berkata, Tuan Arrington, Dengarkan aku. Ayahku sangat keras kepala. Beri aku waktu. Aku akan membujuknya. Aku akan memberikan jawaban yang memuaskan. Arrington berkata dengan jijik. Ayolah. Yuvine. Kamu tahu kepribadian orang tuamu itu. Aku tahu betul. Kalau kamu bisa membujuknya, Kamu bisa menjadi kepala keluarga Harker sekarang. Bukan dia. Dia sudah berusia 80 tahun dan dia tidak ingin menyerahkan posisi itu padanya. Jelas dia tidak percaya kemampuanmu. Karena dia tidak mempercayaimu. Bagaimana kamu bisa membujuknya? Yuvine tersipu mendengar apa yang dikatakan Arrington. Meskipun Arrington bermaksud untuk menghancurkannya. Katanya bukannya tanpa kebenaran. Alasan Holden belum menyerahkan posisi patriar kepadanya. Adalah karena ayahnya tidak cukup percaya pada kemampuannya. Apalagi tekadnya. Yuvine sudah mengeluh tentang ini. Dia tahu jika di zaman kuno, Dia akan menjadi putra mahkota. Tetapi kaisar mana yang tidak akan turun tahta sampai dia berusia 80-an. Bukankah ini jelas memaksa sang pangeran memberontak? Jadi, Mendengar apa yang dikatakan Arrington, Gelombang amarah muncul di hatinya. Bab 2833. Segera setelah itu, Dia langsung berkata dengan wajah dingin, Tuan Arrington, Kamu benar. Aku tidak bisa membuju ayahku. Saat dia berbicara, Yuvine mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tapi saya bisa membuju diri saya sendiri untuk menggerakkan kaki saya sendiri. Ketika Arrington mendengar ini, Matanya berbinar. Dan dia berkata, Yuvine, Apa maksudmu? Yuvine berseru. Sangat sederhana. Ayah saya tidak ingin bekerja sama dengan keluarga Shules. Tetapi saya bersedia. Sebagian saya adalah yang kedua setelah lelaki tua di keluarga Harker. Selain itu, Saya memiliki dua putra dan sekelompok orang yang bersedia ikut dengan saya. Jika Tuan Shules memikirkan kami, Saya bersedia membawa orang ke Sudbury. Arrington sangat gembira. Dia berpikir dalam hati. Pria tua bermarga Harker itu terlalu keras kepala. Tidak mungkin membujuknya. Sedangkan Yuvine ini tampaknya tulus. Kalau dia memiliki sekelompok pengikut dan dapat membawa ke Sudbury melayani Tuan Shules, Misiku tidak gagal total. Memikirkan hal ini, Dia segera berubah menjadi sikap yang sangat bahagia. Dan berkata kepada Yuvine sambil tersenyum, Haha, Yuvine sudah bicara. Saat dia berbicara, Dia mengulurkan tangan dan membantu Yuvine. Saat ini, Di dalam rumah keluarga Harker, Holden telah mengumumkan kepada seluruh keluarga bahwa kerjasama dengan keluarga Shules telah dibatalkan sepenuhnya. Keluarga Harker yang semula berencana berangkat ke Sudbury tidak perlu khawatir lagi. Setelah mengumumkan kabar tersebut, Holden membawa Yashita ke makam leluhur keluarga Harker. Dia ingin secara pribadi memberi tahu leluhur keluarga Harker bahwa dia telah menembus empat meridian. Namun, Begitu berita keluarga Harker tidak akan bekerja sama dengan keluarga Shules. Seluruh keluarga Harker ada yang senang dan ada yang sedih. Faktanya, Tidak mungkin ada keluarga yang bersatu menjadi satu. Setiap keluarga kecil, Dan bahkan setiap orang, Memiliki keinginannya sendiri. Mungkin tidak pernah ada konflik di tahun-tahun ini terutama karena kemampuan manajemen dan keagungan lelaki tua itu relatif kuat. Tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Harker yang berani membantahnya. Tapi seperti kata pepatah, Mengambil uang dari seseorang sama saja dengan membunuh orang tuamu. Di dunia ini, Ada banyak orang yang lebih menghargai uang daripada kasih sayang. Dengan kata lain, Selama harganya sesuai dan memenuhi ekspektasi psikologis, Kebanyakan orang bersedia hidup berkat keluarga tercinta. Hanya saja, Banderol harga setiap orang berbeda-beda. Beberapa kondisi ekonomi tidak begitu baik. Mungkin karena uang pensiun 1 atau 2.000 yuan setiap bulan untuk orang tua, Mereka dapat menentang saudara dan saudara mereka dan tidak pernah berkomunikasi dengan satu sama lain. Sedangkan kondisi ekonominya lebih baik, Permukaannya tampak ramah. Tetapi begitu pertempuran untuk mendapatkan properti keluarga besar dimulai, Semua orang akan menggunakan semua kekuatan untuk berduka dengan kerabat mereka. Saat ini, Holden menolak 2 miliar, Atau bahkan 3 miliar undangan kerja sama keluarga Shules. Ini sama saja dengan langsung menarik garis antara seluruh keluarga Harker dan uang banyak ini. Beberapa orang tidak peduli dengan uang, Tetapi beberapa orang lebih peduli dengan apapun. Dan mereka yang peduli, Sekarang ingin meminum darah dan memakan daging orang tua itu. Hanya saja tidak ada yang berani langsung marah dan angkat bicara pada Tuan Harker yang paling mampu dan berbudiluhur, Dan tidak ada yang bisa menyakiti perasaannya. Namun, Dalam situasi setiap orang memiliki hantu mereka sendiri, Yufin mengambil waktu tercepat untuk bertemu dengan saudara laki-laki dan pamannya. Setelah beberapa kali melobi, Hampir separuh orang bersedia berangkat ke Sudbury untuk melayani keluarga Shules bersamanya. Tepat ketika Holden secara pribadi menyalakan tiga cendana di depan tablet spiritual masing-masing leluhur, Putra bungsunya Yuroi berlari dan melaporkan dengan keras di luar pintu. Ayah, ini tidak baik. Kakak membawa 40 atau 50 anggota keluarga, Siap masuk ke mobil bersama Arrington dan pergi ke Sudbury. Bab 2834 Saat ini, Holden sedang berada di aula leluhur, Memasukkan tiga batang dupa di depan kursi ayah kandungnya. Aula leluhur keluarga Harker mengabadikan hampir 100 leluhur, Dan pada dasarnya adalah mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga Harker. Sehingga mereka memenuhi syarat untuk meletakkan tablet di sini. Di antara mereka, Senioritasnya yang paling rendah adalah ayah kandung Holden. Oleh karena itu, Dia mempersembahkan dupa satu persatu dari atas ke bawah, Sampai ayah yang terakhir. Dia baru saja memasukkan tiga batang dupa yang terbakar ke dalam pembakar dupa dengan tangan. Sebelum dapat menarik tangan dari atas pembakar dupa, Dia terdiam ketika dia mendengar tangisan putra bungsunya di luar aula leluhur, Dan tanpa sengaja tergerak ketiga batang dupa itu pecah menjadi satu. Melihat ini, Yasita di samping buru-buru bertanya dengan prihatin, Ayah, Kamu baik-baik saja. Holden menutup matanya dan mengingat sesaat, Lalu tersenyum masam, Dan berkata, Tidak apa-apa. Ini di luar dugaanku, Kakakmu melakukan hal seperti itu. Saat dia mengatakan itu, Dia berkata dengan emosi, Ada ungkapan dari seorang pria hebat. Akan turun hujan, Kamu tidak bisa berhenti. Jadi biarkan dia pergi, Yasita ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika kata-kata itu akan keluar dari bibirnya, Dia menelannya kembali dengan tiba-tiba. Kakak tertua mengambil 40 atau 50 anggota keluarga, Hampir setara dengan mengambil setengah keluarga Harker. Harus dikatakan bahwa ini pasti merupakan kerugian besar bagi keluarga Harker. Meskipun mereka berkeinginan untuk pergi, Jika lelaki tua itu maju dengan keagungan dan kekuasaan, Dia dapat mempertahankan semua yang mereka miliki untuk tetap tinggal. Tapi, dia berpikir lagi, Karena orang-orang ini bisa disihir oleh uang, Apa maksudnya mempertahankan mereka? Menyimpan 40 atau 50 orang ini sama dengan menyimpan 40 atau 50 bungkus mesiu yang bisa meledak sewaktu-waktu. Tidak ada gunanya bagi keluarga Harker, Hanya akan menyimpan lebih banyak bahaya yang tersembunyi. Sebaliknya, akan lebih baik langsung melenyapkan semua orang yang tidak cukup baik untuk keluarga Harker ini melalui godaan uang saat ini. Yashita tahu betul bahwa keluarga Harker tidak akan seperti dulu lagi, Setelah perubahan drastis pagi ini. Orang tua itu berhasil membuka meridian keempat, Dan tingkat pemacunya setara dengan leluhur keluarga Harker dengan tingkat pemacu tertinggi dalam 100 tahun terakhir. Di antara empat keluarga besar seni bela diri, tidak ada yang bisa menandinginya. Ditambah dengan bantuan Tuan Muda Wade, seorang bangsawan dengan kekuatan besar di belakangnya, Keluarga Harker pasti akan berkembang pesat di masa mendatang. Sebelum lepas landas, menghilangkan bahaya yang tersembunyi dengan membantu keluarga Harker membersihkan sampah dan meletakkan dasar yang lebih baik untuk masa depan. Holden juga berpikir sama, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Yashita, Yashita, kamu pergi dan beritahu Yurei, jangan halangi siapapun yang ingin pergi. Biarkan saja pergi jika ada yang ingin pergi, lalu minta dia memberitahu mereka yang tinggal untuk berkumpul di aula utama. Setelah aku selesai memuja leluhur, aku punya hal penting untuk diumumkan. Saya mengerti, Yashita menarik keluar dari aula leluhur, dan berkata kepada Yurei yang berdiri di depan pintu dengan wajah cemas, Yurei, ayah memintaku memenuhi siapapun yang ingin pergi, silakan pergi. Mereka yang tidak ingin pergi, bisa tinggal. Semua harap berkumpul dan menunggu di aula utama. Yurei buru-buru berkata, Kaka, Yuvin membawa 40 atau 50 anggota keluarga. Ini hampir setengah keluarga Harker kita. Kalau kita membiarkan mereka pergi seperti ini. Begitu berita menyebar, keluarga Harker kita pasti akan jatuh dari seluruh negeri. Kita akan keluar dari urutan 4 keluarga seni bela diri utama. Yashita tersenyum kecil dan berkata dengan serius, Yurei, apa yang kamu katakan belum tentu benar. Orang-orang yang pergi hari ini mungkin menjadi hal yang baik bagi keluarga kita. Sama seperti kanker, Begitu paru-paru seseorang tumbuh tumor ganas seukuran kuku, dokter akan menyarankan untuk menghapus seluruh lobus paru-paru. Pemotongan itu belum tentu buruk. Sebaliknya, bisa menjadi hal yang sangat baik. Tapi, Yuroi menjadi cemas. Saudari, saya mengerti semua kebenaran yang kamu katana. Tetapi, kamu juga mengatakan bahwa jika tumor ditemukan di paru-paru, itu cukup untuk memotong lobus paru-paru. Ada 5 lobus paru-paru. Pemotongan 1 tidak akan berdampak besar. Bagaimana dengan memotong 2 atau 3? Bukankah kita harus menghirup oksigen untuk bertahan hidup? Ketika Yasita melihat bahwa dia mengakui kematiannya, dia segera melepaskan komunikasi normal dengannya, dan langsung memarahi. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ayah menyuruhmu kembali dan menyampaikannya. Kamu harus patuh kembali dan menyampaikannya. Kalau kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan menendangmu. Setelah itu, Yasita membuat gerakan untuk menendang. Yuroy awalnya ingin berdebat dengan saudaranya. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia segera melepaskan semua pikirannya. Dengan cepat menjawab dengan patuh, dapatkah saya pergi sekarang? Setelah berbicara, dia berlari kembali dengan putus asa. Saat ini, 40 atau 50 anggota keluarga Harker yang bersedia mengikuti Yuvin Kesutberi sudah mulai memasukkan barang bawaan mereka ke dalam bas. Di antara mereka ada anak laki-laki kedua Holden, yang juga paman kedua Yuvin dan keluarganya. Lalu keluarga adik laki-laki Yuvin, Yugin. Lalu sepupu Yuvin dan keluarga sepupu Holden. Bab 2835, setelah Yuroy berlari kembali, dia tidak menghentikan orang-orang ini naik ke bas. Dia berlari ke dalam rumah dan berkata kepada orang-orang lainnya, semuanya. Ayahku meminta semua orang menunggu di aula utama. Dia saat ini sedang menyembah leluhur. Dia akan ke aula utama untuk mengumumkan hal-hal penting bagi kita semua. Seseorang bertanya, Yuroy, apa pengumuman penting itu? Yuroy menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa itu. Kita tunggu saja. Pukul 10 pagi, konvoy keluarga Shuls berangkat tepat waktu, membawa Yuvin dan lebih dari 40 anggota keluarga Harker lainnya jauh ke selatan. Dalam perjalanan, anggota keluarga Harker ini sangat bersemangat, karena Arrington memberi tahu mereka bahwa Catfan, tuan dari keluarga Shuls, bersedia memberi mereka hadiah 1 miliar yuan setahun. Nyatanya, sangat menyakitkan bagi Catfan karena memberikan uang ini. Dia sebenarnya tidak mengundang sekelompok anak muda ini menghabiskan setengah dari anggaran. Itu adalah kerugian yang luar biasa. Namun, dia tidak berani bercanda tentang keselamatan dirinya saat ini. Meskipun hanya ada sebagian kecil dari keluarga Harker, dia harus menang. Lagi pula, uang ini hanya akan diberikan paling lama 1 tahun. Setelah masalah dan krisis terselesaikan, harganya bisa diubah dia tahun depan. Atau bahkan setelah menemukan pembantu yang lebih baik, mereka mungkin akan dikeluarkan. Tidak lama setelah konvoy meninggalkan rumah keluarga Harker, Holden sudah selesai memberikan penghormatan kepada leluhur. 70 atau 80 anggota keluarga Harker yang tersisa semuanya dengan cemas menunggu di aula utama. Semua orang berbisik dalam kelompok kecil, mendiskusikan anggota keluarga Harker yang baru saja pergi. Juga tebak hal penting apa yang akan diumumkan lelaki tua itu nanti. Orang-orang ini memilih untuk tetap tinggal, sebagian karena mereka menghormati dan percaya pada Holden. Dan sebagian lagi karena mereka ingin berlatih seni bela diri dengan baik dan tidak peduli dengan uang. Saat ini, mereka semua sedang menunggu kedatangan Holden. Menunggu Holden mengungkap misterinya. Pukul 10 lewat seperempat, Holden, ditemani Yasita, berjalan ke aula utama. Melihat 70 atau 80 orang tetap tinggal, Ekspresi Agung Holden juga agak lega. Semua orang tercengang saat melihatnya. Dasarnya mengisyaratkan orang-orang ini bukanlah Holden yang terbaik. Mereka tidak dapat mengetahui dasar apa yang menghancurkannya sekarang. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa Holden tampak lebih muda dan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Holden sedang berkumpul dan berkata dengan tenang, Beberapa orang baru saja pergi. Kalian semua pasti melihatnya. Semua orang tidak berani berpikir. Tidak tahu apakah lelaki tua itu senang, sedih, atau marah. Namun, Holden tersenyum dengan tenang, Dan berkata, Sebagai sebuah keluarga yang menyelamatkan untuk maju, Keluarga Harker seperti tim revolusioner. Di tim ini, Diperbolehkan untuk tinggal dan mundur. Tapi jangan sampai jauh tertinggal di belakang. Orang-orang yang pergi merupakan hal yang baik bagi kita semua. Ini bukan hal yang buruk. Setelah itu, Nadanya sedikit serius. Dan dia melanjutkan. Sekarang, Saya secara resmi mengumumkan bahwa keluarga Harker menarik semua batasan dengan mereka yang pergi hari ini. Mulai sekarang, Saya tidak akan lagi terlibat dengan mereka. Mereka tidak akan pernah diizinkan kembali ke keluarga Harker. Kalian semua ingat. Bahkan jika aku mati, Penggantiku akan terus melaksanakan keputusanku. Ekspresi semuanya terpanas. Apakah ini sama saja dengan penolakan total? Tidak hanya anak lelaki tertua Holden sendiri. Tetapi juga adik laki-lakinya dan sepupunya pergi. Mungkinkah lelaki tua itu tidak merasa buruk sama sekali. Dan sama sekali tidak ingin menyelamatkan mereka yang pergi. Sebelum semua orang pulih dari kekecewaannya, Holden berdehem dan berkata, Selanjutnya, Saya ingin mengumumkan hal yang sangat penting. Semua orang mengira bahwa keputusan untuk menarik perhatian orang-orang itu adalah hal yang paling penting. Tak disangka, Ada hal lain yang lebih penting. Jadi, Semua orang mengerjakan dan menunggu terjemahan diselesaikan. Pada saat ini, Holden tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, Baru pagi ini, Saya membuka meridian keempat saya. Begitu kata-kata ini terucap, Semua terkejut. Bab 2836, Seluruh anggota keluarga Harker yang tinggal tertegun sejenak, Lalu bersorak gembira. Setelah mendengar Holden telah menembus meridian keempat. Menerobos empat meridian berarti menjadi prajurit bintang empat. Di seluruh Tiongkok, Gelar prajurit bintang empat belum muncul selama hampir seratus tahun. Bagi mereka, Mendengar kabar ini sama serunya dengan masyarakat China yang mendengar kabar bahwa bom atom pertama berhasil diledakkan. Saat itu, Tiongkok berhasil mengembangkan bom atom, Yang berarti bahwa putra dan putri China tidak lagi harus takut diancam oleh senjata nuklir dari senjata nuklir negara-negara. Dan pada saat yang sama memiliki kemampuan yang kuat untuk melindungi diri sendiri. Saat ini, Holden telah berhasil menembus meridian keempat. Ini hampir setara dengan keluarga Harker yang memiliki bom atom. Beberapa menit yang lalu, Semua orang yang hadir mengecewakan nasib masa depan keluarga karena kepergian Yufin dan lainnya. Tapi sekarang, Mereka sama sekali mengabaikan Yufin. Karena mulai sekarang, Keluarga Harker akan mengambil langkah maju yang besar dan menjadi keluarga seni bela diri terbaik di negeri ini. Putra Bungsu Holden, Yuroi, Sangat bersemangat. Dia berkata, Ayah, Tadi kamu pergi ke Aula Leluhur untuk menyampaikan pesan inovatifmu. Holden mengangguk, Benar, Saya baru saja melaporkan kepada semua leluhur keluarga Harker di Aula Leluhur. Saya percaya leluhur keluarga Harker memiliki pengetahuan. Mereka pasti akan bangga dengan keluarga Harker. Yuroi tidak dapat menahan perasaannya. Ayah, Kenapa kamu tidak mengumumkan beritanya lebih awal? Kalau Yufin tahu kamu telah membuat invasi besar, Dia mungkin tidak akan tertipu dengan uang yang ditawarkan keluarga Shules. Holden berkata dengan ringan, Untungnya, Saya tidak mengumumkan sebelumnya. Kalau tidak, Bagaimana saya tahu ambisi serigalanya? Setelah selesai berbicara, Holden menghela nafas, Dan berkata, Lupakan saja. Orang memiliki ambisi mereka sendiri. Selama dia tidak mengancam dan merugikan kepentingan keluarga Harker kita di masa depan, Saya tidak akan mengganggu dia. Yuroi juga tahu bahwa apa yang dikatakan ayahnya masuk akal. Dia berhenti terlalu memaksakan diri. Kakak laki-laki Holden, Halston Harker berkata, Holden, Kapan kamu akan mengumumkan berita terobosan meridian keempatmu? Holden berpikir sejenak, Dan berkata, Segera saya umumkan. Saya akan memberi tahu semua praktisi seni bela diri tentang masalah ini. Saya juga akan mewujudkannya. Mulai sekarang keluarga Harker tidak akan lagi menerima permintaan siapapun. Rumah keluarga Harker di Moncolne akan tutup pintunya mulai sekarang. Kita tidak akan lagi menyambut pengunjung manapun. Dalam keluarga seni bela diri, Ada aturan tidak tertulis. Jika seseorang dalam keluarga menerobos tiga atau lebih meridian, Itu harus diumumkan ke seluruh komunitas seni bela diri. Holden tidak terkecuali. Selain itu Holden tahu benar. Begitu dunia luar tahu dia telah menembus meridian keempat. Sejumlah besar orang akan datang mengunjungi Moncolne setelah mendengar berita itu. Bukan hanya orang-orang dari jalan yang sama akan datang untuk memberi selamat padanya. Juga orang-orang seni bela diri yang tersebar di seluruh negeri akan datang untuk magang. Ada juga banyak keluarga kaya seperti keluarga Schultz yang datang untuk merekrut. Itu sebabnya dia meminta orang-orang untuk menjelaskan terlebih dahulu Bahwa keluarga Harker tidak lagi menerima ajakan. Dan tidak lagi menjamu tamu. Ini sama saja dengan menutup semua kemungkinan orang yang disebutkan di atas. Alasan membuat keputusan seperti itu adalah karena Holden telah mempertimbangkan bahwa masa depan keluarga Harker bergantung pada Tuan Muda Wade. Oleh karena itu, hal terpenting baginya adalah melayani Tuan Muda Wade dengan kekuatan yang cukup besar. Sedangkan untuk orang lain, sama sekali tidak perlu menyianyiakan energi keluarga Harker. Holsen sangat bingung saat mendengar ini. Mau tidak mau bertanya. Holden, di masa lalu ketika seseorang menerobos tiga meridian, hampir semua keluarga seni bela diri akan mengirim orang untuk memberikan hadiah ucapan selamat. Kalau kita menutup pintu saat ini, bukankah akan terlihat terlalu berbeda? Holden berkata dengan serius. Sungguh, saya dapat membuat terobosan besar berkat bantuan orang yang mulia. Semua keluarga Harker akan mengikuti teladan orang yang mulia ini di masa mendatang. Orang yang mulia ini juga akan memberikan keluarga Harker banyak sumber daya penghancur yang sangat langka. Percayalah, ini pasti akan menguntungkan seluruh keluarga Harker. Mungkin dalam beberapa tahun, akan ada orang berikutnya dalam keluarga Harker yang menerobos tiga meridian. Atau mungkin dalam beberapa tahun, akan ada orang lain seperti saya yang menerobos empat meridian. Pada saat itu, kekuatan keluarga Harker kita tidak akan bertarung. Bab 2837, ketika Holsen mendengar ini, dia langsung mengangguk dan berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu, aku mengikuti perintahmu. Orang-orang yang tersisa, tanpa memandang jenis kelamin dan usia, sangat setia kepada keluarga Harker dan Holden. Mereka akan mendukung setiap keputusan yang dibuat Holden. Holden juga menyadari bahwa setelah putra tertua pergi bersama orang-orang itu, ketika dia membuat keputusan besar, ada lebih sedikit suara tentangan atau keraguan. Ini juga menjadikannya menyadari pentingnya waktu sebagai satu kesatuan. Keluarga Harker saat ini tidak lagi terlibat dalam kencan internal tanpa akhir seperti sebelumnya. Sebaliknya, keluarga Harker akan terikat menjadi satu tali dan bekerja sama untuk mencapai prestasi yang lebih besar. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia berkata, ada satu hal lagi yang harus diumumkan ke dunia luar. Semua orang yang meninggalkan keluarga Harker tidak untuk kembali. Siapapun yang pergi. Pintu terbuka lebar. Sementara Yufin menuju ke bandara dengan sekelompok besar anggota keluarga Harker di dalam bas, terjadi cuplikan di komunitas seni bela diri. Keluarga Harker mengumumkan bahwa Holden, patriar keluarga Harker, berhasil menembus meridian keempat. Begitu berita ini keluar, itu langsung menghebohkan seluruh komunitas seni bela diri di negeri. Saat ini, di antara ratusan ribu ahli seni bela diri di Tiongkok, 90% hanya berhasil membuka satu meridian. Mereka yang dapat membuka dua meridian hanya 9,999% dari 10% sisanya. Dan mereka yang bisa membuka tiga meridian dan menjadi prajurit bintang tiga, hanya ada lima yang dikenal di seluruh negeri. Apalagi kelima orang ini semuanya berada dalam urutan empat keluarga besar. Kecuali keluarga Halman di barat laut yang memiliki dua petarung bintang tiga. Tiga keluarga besar yang tersisa termasuk keluarga Harker hanya memiliki satu. Ada pun mereka yang telah membuka empat meridian. Sebelum Holden, tidak ada. Dengan kata lain, Holden saat ini adalah satu-satunya di antara praktisi seni bela diri domestik yang telah menembus empat meridian. Ini juga berarti Holden telah menjadi orang nomor satu di bidang seni bela diri di negara tersebut. Awalnya, semua orang di dalam bas masih menantikan kehidupan baru setelah tiba di Sudbury. Pada saat ini, seseorang berteriak. Paman kedua, dia telah menembus empat meridian. Apa? Semua orang tahu Holden adalah anak kedua di antara saudara laki-lakinya. Jadi yang disebut Paman kedua adalah Holden. Dalam sekejap, keluarga Harker di dalam bas meledak. Sebelum Yufin pulih, ponselnya langsung sibuk. Sejumlah orang besar yang berpikiran sama mengirim pesan untuk memberi selamat kepadanya dan ayahnya. Ketika Yufin melihat pesan ini, dia merasa bagai sambaran petir. Dia tidak pernah mengira setelah dia mematahkan kaki di depannya dengan ayahnya. Ayahnya yang berusia 80 tahun langsung menerobos dengan kaki di belakangnya. Menjadi sangat mengidolakan uang. Dia segera menyadari bahwa keluarga Harker pasti akan berkembang mulai sekarang. Yufin sangat kesal dia mengumumkan berita itu segera setelah dia pergi. Dia berpikir dalam hati. Tidak heran lelaki tua itu cerdas. Ternyata menjadi terobosan dalam seni bela diri. Saya putra sulungnya. Dan dia tidak memberi tahu saya tentang invasi penting seperti itu. Saya, sungguh tidak masuk akal. Bab 2838 Saat Yufin penuh dengan kebencian, orang lain di dalam mobil berteriak dengan marah. Keluarga Harker telah mengumumkan kepada publik, siapapun yang pergi tidak akan kembali. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Mereka yang naik kelas sosial, tidak menyangka keluarga Harker akan berubah dan menerapkan tindakan drastis. Saat ini, mereka adalah anak-anak terlantar dari keluarga Harker. Patua Shules, yang berada jauh di Sudbury, juga sangat tertekan. Pagi ini, dia hampir tidak mendengar apa-apa selain berita buruk satu demi satu. Awalnya, Holden yang tiba-tiba membatalkan kerjasama. Kemudian, Holden yang tiba-tiba menjadi seniman bela diri nomor satu di Tiongkok. Yang paling menyakitkan adalah hal-hal yang semula miliknya, menjadi lebih baik setelah bukan miliknya lagi. Misalnya, jika seorang pria yang pernah dipandang rendah oleh seorang gadis tiba-tiba menjadi majikan setelah putus, pria itu kemudian menikah dengan seorang gadis cantik yang kaya. Maka gadis yang memutus pria itu mungkin akan mengalami depresi selama sisa hidupnya. Meskipun Katvan tidak memiliki perasaan terhadap Holden. Holden awalnya adalah pelayan keluarga Shules dan melayani keluarga Shules. Terus terang, dia adalah anjing keluarga Shules. Tapi sekarang, dia telah berbalik melawan keluarga Shules. Dan penguatan ganda setelah berbalik. Bagaimana ini tidak membuat depresi? Sekarang Katvan merasa bahwa dunia sepertinya menentangnya. Dia bertemu Rosali. Tetapi Rosali menghilang begitu saja. Orang Jepang mencari di laut lepas. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Dia ingin membunuh Helen. Tetapi Helen diselamatkan oleh seorang pria misterius yang kuat. Dia ingin membunuh Helen untuk melindungi reputasi keluarga. Tetapi reputasi keluarga tidak berhasil dipertahankan. Dia menjadi terkenal. Kehilangan muka. Dan menjadi tikus yang berada di pinggir jalan yang diteriakan dan mengalahkan semua orang. Sekarang keluarga Harker telah membuat kedudukan besar. Itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Selain itu, putra kedua dan putra sulungnya menghilang satu demi satu. Master China yang menyelamatkan cucunya di Jepang juga menjadi potensi ancaman yang sangat besar baginya. Memikirkan hal ini, Katvan merasa pada dirinya sendiri dengan sangat tertekan. Saya mengangkat batu dan menjatuhkannya di kaki saya sendiri. Batu itu menghancurkan kakiku sendiri. Itu karena ada master di belakang layar yang menjaga dan mengambil batu. Melempar batu ke kakiku. Aku melempar dan melempar. Tidak mendapat apa-apa selain kerugian. Tidak ada keuntungan sama sekali. Apa-apaan ini, saat dia putus asa. Ponselnya berdering. Panggilan itu berasal dari nomor penyanyi dari Aorus Hill. Dia segera menjawab. Hanya untuk mendengar seorang pria di ujung telepon berkata dengan nada dingin. Saya telah tiba di Aorus Hill. Ini nomor baru saya. Saya akan tinggal di Aorus Hill selama tujuh hari ke depan. Akan mencoba menemukan orang yang Anda cari. Jika yang disebut master permainan tidak dapat ditemukan dalam tujuh hari. Saya akan langsung kembali ke Inggris. Dan saya tidak akan mengembalikan deposit yang Anda bayarkan. Ketika Catfan mendengar suara itu. Dia berseru gembira. Oh, Tuan Santos. Anda akhirnya tiba di Aorus Hill. Anda pasti sangat lelah setelah perjalanan jauh dari Inggris. Mengapa Anda tidak beristirahat di Aorus Hill beberapa hari pertama? Pihak lain berkata dengan dingin. Tidak perlu. Saya akan segera bekerja. Jika Anda memiliki petunjuk yang berharga. Anda dapat memberi tahu saya. Catfan buru-buru berkata. Tuan Santos. Hanya ada sedikit kemajuan. Saya sebelumnya tidak memiliki petunjuk tentang orang misterius itu. Sekarang saya mungkin tahu bahwa orang ini adalah keturunan Tionghoa Jepang. Dia tidak terlalu tua. Berusia 27-28 paling banyak. Kekuatannya luar biasa. Apalagi ninja Jepang bukan lawannya. Dia dapat mengatasi mereka sendirian. Tuan Santos harus berhati-hati. Pihak lain berkata dengan jijik. Apa hebatnya ninja Jepang? Sepertinya tidak ada yang pernah membunuh ninja. Pernah ada ninja Jepang yang mengecewakan saya. Dia sangat kuat. Saya jelas bukan lawannya dalam konfrontasi langsung. Tapi jadi apa? Tanpa alasan yang jelas. Dia terkena racun yang saya keluarkan. Dia membelah dirinya sendiri dengan pisau ninja saat tidur. Ketika dia meninggal. Organ dalamnya mengalir keluar di tempat tidur. Konon istrinya saat melihatnya. Langsung ketakutan setengah mati. Catfan berkata dengan ramah. Saya pernah mendengar metode Tuan Santos sangat luar biasa. Karena Anda memiliki kemampuan seperti itu. Maka saya sangat yakin. Saya menunggu kabar baik kemenangan Tuan Santos dari Sudbury. Pihak lain menampilkan dan berkata. Saya paling suka membunuh dengan cara yang tidak terlihat. Dan saya paling suka membunuh Master Hali. Saya senang bisa melihat Master mati secara tragis di tangan saya tanpa alasan yang jelas. Mereka tidak menyadari diri mereka mati sampai mereka benar-benar mati. Perasaan ini seperti dewa yang dapat mengendalikan segalanya. Bab 2839. Catfan sangat bersemangat sehingga dia berseru dan bertanya. Tuan Santos, bisakah kamu membunuh prajurit bintang 4? Petarung bintang 4. Pihak lain bertanya kepadanya. Apakah Anda tahu petarung bintang 4? Sejauh yang saya tahu, sudah lama tidak ada petarung bintang 4 di Tiongkok. Catfan dipenuhi gigi dan berkata. Ya, seseorang baru saja keluar pagi ini. Pihak lain tersenyum. Dan berkata. Pejuang bintang 4 tidak mudah dibunuh. Jika Anda ingin saya mencobanya. Beri saya uang dua kali lipat. Kemarahan yang sangat tertekan dan sangat marah di hati Catfan telah membakar seluruh tubuhnya mendengar ini. Dia berkata tanpa ragu. Tuan Santos, uang tidak masalah. Tetapi Anda harus mengecualikan Master Diaworus Hill terlebih dahulu. Pihak lain bersenandung. Dan berkata. Jangan khawatir. Saya akan membunuh dulu. Lalu saya akan berbicara dengan Anda tentang prajurit bintang 4 itu. Keduanya mengakhiri percakapan di telepon. Master Santos yang dibicarakan Catfan adalah Master Metafisika Tiongkok yang dia undang dari Inggris. Nama lengkapnya adalah Falco Santos. Cina memiliki cabang metafisika sejak zaman kuno. Rahasia Feng Shui. Pernapasan dalam. Racun. Bahkan kitab perubahan. Semuanya termasuk dalam cabang metafisika. Namun, karena daratan Tiongkok yang luas dan sumber daya yang melimpah, adat istiadat, kebiasaan, dan kesukaan berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Maka metafisika umumnya lebih makmur di selatan. Hong Kong, khususnya, dapat dikatakan sebagai jembatan perkembangan metafisika dalam 200 tahun terakhir. Di Hong Kong, ahli Feng Shui dan ahli metafisika bukanlah tahayul feodal yang diyakini oleh orang miskin. Sebaliknya, semakin kaya seseorang, semakin terobsesi dengan metafisika Feng Shui. Ada banyak orang kaya di Hong Kong yang kekayaannya ratusan miliar bahkan ratusan miliar dolar. Tanpa kecuali, orang-orang ini percaya pada metafisika. Tidak hanya para taipan papan atas yang memercahainya, bahkan bintang-bintang di industri hiburan pun sangat menyukai metafisika Feng Shui. Falco memulai karirnya sebagai guru di Hong Kong. Dia tumbuh menjadi master metafisika paling terkenal di Pulau Hong Kong, dan bahkan menjadi master kerajaan keluarga lain di Hong Kong. Lebih dari 10 tahun yang lalu, keluarga lain bermaksud mentransfer dana dan bisnis ke Inggris. Mereka mengundang Falco untuk pergi ke Inggris. Falco tidak ingin terjebak di Pulau Hong Kong saja. Dia ikut pergi ke Inggris dan mendirikan sekte sendiri. Selama 10 tahun terakhir di Inggris, dengan mengandalkan sumber daya keluarga lain, Falco telah membuat kemajuan besar. Selain menghasilkan banyak uang, dia juga merekrut banyak murid. Namun dia tidak menyangka keluarga lain membuat kesalahan besar dalam arah strategi beberapa tahun terakhir. Kekayaan mereka menyusut. Reputasinya semakin buruk. Dan kemungkinan besar akan menyebabkan tikus jalanan. Hal ini menyebabkan Falco merasakan dampaknya juga. Dia tidak mengerti keberuntungan Feng Shui. Dia hanya pandai racun cacing dan beberapa metode yang merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri. Setelah keluarga lain mulai berperilaku baik, mereka segera menarik garis yang jelas dengan dirinya. Sehingga pendapatannya dalam beberapa tahun terakhir ini langsung menurun. Dia sekarang kehabisan uang dan benar-benar tidak berdaya. Kali ini, Catfan meminta seseorang untuk menginstal. Dan memberikan tawaran 100 juta pound. Catfan meminta datang ke Aorus Hill untuk membunuh seseorang. Falco selalu menggunakan cara berbahaya yang dia pelajari untuk menyakiti orang. Melihat hadiah yang begitu tinggi, tentu saja tidak ada keraguan. Dia langsung berkemas dan membangun dari Inggris. Namun, meski tugas kali ini bayarannya besar, itu relatif sangat sulit. Hal yang paling konyol adalah dia masih belum tahu siapa yang harus dia bunuh. Dulu, ketika dia melakukan sesuatu untuk orang lain, mereka akan langsung memberi tahu dia informasi targetnya. Misalnya, siapa nama belakang pihak lain, tanggal lahir, di mana leluhurnya. Bahkan juga di mana kuburan leluhurnya. Dia akan menyelidiki dengan jelas terlebih dahulu. Lalu lakukan secara langsung setelah mendapatkan informasi ini. Kali ini, Catfan tidak mengetahui petunjuk spesifik dari Master Misterius itu. Dia hanya bisa meminta Falco datang dan menggunakan metode metafisiknya untuk menemukan orang itu terlebih dahulu. Lalu membunuhnya. Bab 2840 Sementara itu, Seldon akhirnya tiba di suria setelah penerbangan siang dan malam. Tidak seperti Charlie yang memiliki hak istimewa untuk naik pesawat Koncorde, Seldon harus terbang jauh ke timur tengah. Setelah mendarat di Turki, dia melintasi jalan darat semalaman dan melewati perbatasan dan memasuki suria utara. Saat Seldon menginjakkan kaki di tanah suria, dia bahkan ingin mati. Karena dia memasuki negara itu secara ilegal, kendaraan itu menyeretnya jauh-jauh untuk menghindari kota. Dia langsung dikejutkan oleh negara yang sunyi ini. Negara bencana ini penuh dengan gurun, perbukitan, dan desa serta kota yang hancur. Gurun dan pegunungan yang tak berujung segera mengingatkannya pada sebuah puisi kuno. Gurun itu sunyi. Setelah pergi jauh ke perbatasan suria sejauh 100 km, dia memiliki kesadaran jauh di dalam hatinya. Artinya, jika Charlie tidak menganggukkan kepalanya, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan suria dalam hidupnya. Apalagi dia tidak mengenal siapapun di sini. Dengan wajahnya yang sangat berbeda dengan orang-orang di sekitarnya, pasti akan sulit keluar dari negara ini. Memikirkan hal ini, dia sangat putus asa. Dia berpikir bahwa keputusasaannya telah merambah jauh ke dalam palung Mariana. Dan ketika tidak mungkin lagi putus asa, dia akhirnya mencapai zona bersenjata yang dikuasai oleh Panglima Hamid. Saat mobil melaju ke lembah, benteng di pegunungan di kedua sisi sedang dibangun dengan kecepatan penuh. Teman Hamid yang bekerja di tim konstruksi di Irak, sudah tiba di suria hanya dalam waktu 10 jam demi uang. Sekarang dia sudah mulai memimpin para pekerjanya, serta perusahaan teknik yang baru saja membentuk Hamid tadi malam, bersama-sama membangun benteng. Melihat lembah terpencil di depannya, para prajurit dengan peluru tajam di sekitar, dan benteng permanen sedang dibangun secara aktif, Seldon meratap dalam-dalam di dalam hatinya. Di mana ini, terletak di antara ribuan gunung, lalu lintas sangat terhalang, dan tingkat perkembangannya jauh lebih rendah daripada desa pegunungan kecil di Cina. Entahlah, ini mungkin markas besar di belakang garis musuh selama perang anti-Jepang. Seldon ingin menangis. Dia teringat serial TV Bridesword. Kalau difilmkan di sini, pasti akan lebih nyata daripada versi yang saat ini disiarkan di TV. Tepat ketika dia hendak menangis, konvoy yang dipimpin oleh Jeep Convertible Militer itu berhenti di depan markas Hamid. Begitu mobil berhenti, Hamid yang berseragam kamuflase keluar dengan heboh. Orang yang mengawal Seldon adalah bawahan isak. Hamid tidak mengenal ishak. Dia hanya tahu bahwa di antara orang-orang yang datang, salah satunya adalah pria yang dikirim Charlie untuk dia asuk. Selain itu, pastinya anak buah Charlie. Charlie bukan hanya bangsawannya, tetapi juga dewa kekayaan dan panglima strateginya. Dia sangat antusias dan menghormati bawahan Charlie. Berharap melalui tindakannya, bawahan Charlie akan melaporkan pada Charlie tidankannya seperti ini. Juga untuk mengembalikan semangat dan rasa hormat pada dirinya sendiri. Melihat Hamid berjalan seperti terbang. Jantung Seldon berdetak kencang. Seldon berpikir, orang ini terlihat sangat mengesankan. Dia pasti bos di sini. Saat Hamid keluar, Seldon diseret oleh beberapa anak buah isak. Terima kasih sudah mendengarkan, cerita novel pesona pujaan hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.